Jika pohon bisa bicara, maka ia akan mengatakan hal ini. Salah satu mahluk hidup yang mengisi alam ini dan merupakan mahluk yang keberadaannya sangat penting bagi kita, yaitu pohon. Contohnya kalau kita bekerja di depan laptop terlalu lama, maka melihat pepohonan yang begitu hijau akan membuat mata kembali segar. Contoh tersebut merupakan contoh kecil, masih banyak lagi peran besar pohon untuk kita. Tapi kenapa banyak orang suka menyebelekan keberadaan pohon ya? Misalnya saja ada yang menepang pohon secara liar, ada juga yang membakar hutan dan juga tidak memberikan ruang di perkotaan untuk keberadaan pohon. Andaikan saja kita bisa mendengar ceritaan pohon-pohon itu, pastinya mereka akan meneriakan keluk kesal mereka kepada kita. Kira-kira kalau pohon bisa bicara apa ya yang akan mereka katakan kepada kita, mungkin mereka akan mengatakan hal berikut ini. Menanam pohon adalah menanam harapan. Kalimat yang pastinya akan disampaikan oleh pohon adalah ajakan untuk menanam jenisnya lebih banyak lagi di muka bumi ini. Ini perlu manusia lakukan karena ketika manusia menanam pohon, maka sesungguhnya ia sedang menanam sebuah harapan. Kok bisa begitu ya? Saat manusia menanam pohon, maka ia akan berharap pohonnya akan tumbuh menjadi besar. Kalau itu pohon yang berbuah, tentu saja mengharapkan pohon yang menghasilkan buah yang berukuran besar dan manis. Selain itu, ketika kita menanam pohon, maka itu menandakan bahwa manusia menginginkan usia bumi semakin panjang. Kemampuanmu bertahan hidup bergantung pada eksistensiku. Jika keberadaan pohon semakin hari semakin berkurang, lalu kita akan mendapatkan oksigen untuk hidup dari mana? Bukankah oksigen sangat penting bagi manusia? Dan salah satu penghasil oksigen itu adalah pohon. Berarti keberadaan manusia di muka bumi ini bergantung dengan pohon. Ya, tentunya keberadaan segala sesuatu di muka bumi ini memang saling terkait satu sama lain. Jadi kalau ada sebagian yang musnah, maka akan mengganggu keseimbangan alam dan fungsi dari alam. Kalau pohon, ya berarti tidak ada yang menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, kalau pohon bisa bicara, maka ia akan bilang kepada kita, Kemampuanmu bertahan hidup bergantung pada eksistensiku. Mereka berkata bahwa orang tuaku dibunuh demi sesuatu yang mereka sebut pembangunan. Mungkin kalimat yang akan disampaikan oleh pohon berikut ini begitu menyedihkan. Ia akan berkata kepada kita bahwa orang tuanya dibunuh atau didebang demi sesuatu yang sering orang sebut sebagai pembangunan. Benarkah demikian? Coba kita lihat pembangunan yang terjadi di kota-kota besar. Bukankah untuk membangun sebuah perumahan? Maka yang dilakukan oleh developer adalah mengosongkan lahan. Bagaimana cara mengosongkan lahan? Ya tentunya dengan cara menebang pohon-pohon yang ada. Setiap hari aku menyuplai oksigen. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, Bahwa pohon menyuplai kebutuhan oksigen untuk kita di muka bumi ini, Satu pohon saja bisa menyediakan oksigen lebih dari empat orang lho. Tapi entahlah kenapa banyak dari manusia lupa akan hal itu. Sehingga banyak yang tidak bijak memperlakukan pepohonan. Karena fungsi pohon menghasilkan oksigen, Itulah mengapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia. Jika paru-parunya bolong, Maka dampak yang pertama akan kita rasakan adalah menipisnya lapisan ozon. Jika kondisinya semakin parah, Maka lapisan ozon ini akan bolong juga. Sehingga menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Aku bisa menyerap 22 kg karbon dioksida dalam setahun. Satu fakta yang perlu kita tahu dan akan disampaikan oleh pohon kepada kita, Bahwa dalam setahun, Satu pohon bisa menyerap 22 kg karbon dioksida Yang berasal dari sisa metabolisme manusia, Serta menyerap karbon dioksida dari asap pabrik dari sumber lainnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.